Pemirsa Komisi 4 DPRD Kota Jambi menanggapi pembukaan pendaftaran PPDP di SD Negeri 212 di Kota Jambi. DPRD Kota Jambi meminta pendaftaran PPDP itu tetap dibuka dan diselenggarakan sesuai ketentuan dari pemerintah Kota Jambi. Pendaftaran PPDP di Kota Jambi saat ini telah berlangsung dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan Kota Jambi. Yang dimana dalam pendaftaran PPDP di Kota Jambi saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Terkait SD Negeri 212 Kota Jambi, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen saat ditemui di DPRD Kota Jambi selasa 25 Juni 2024, meminta agar pelaksanaan PPDP di sekolah itu tetap dibuka meski harus dipindahkan pendaftarannya ke SD Negeri 206. Dirinya berharap agar pelaksanaan PPDP di SD Negeri 212 Kota Jambi ini dapat berjalan lancar dan tidak ada kendalaan. Selain itu, dirinya berharap para orang tua bahwa mendaftarkan anak-anaknya di sekolah tersubung. Pertama pendaftaran PPDP untuk SD Negeri 212 Kota Jambi dan pantauan kami di lapangan terlihat berjalan lancar. Semua pendaftar secara sumpai. Jadi mungkin ada juga yang dari daerah yang keluar Kota Jambi yang mendatang di DPRD Kenas untuk pendaftar. Mungkin rata-rata di setiap SMP membuka pendaftaran dan menerima pendaftaran secara online perjalanan ini lancar. Untuk sistem zonasi sendiri, ini seperti apa? Zonasi itu tetap berjalan yang mendatang prestasi, jalan organisasi. Berjalan seperti PAMELU. PAMELU lah. Kesuai dengan gugnis yang ada di PAMELU. Gugnis dari Kementerian itu berlaku utama. Ini kan terkait SD 212 gitu, mungkin pendaftarannya kan ini dialihkan ke SD 206 hari ini, pendaftarannya setiapnya. Pendaftaran untuk SD 212 mungkin secara langsung, mungkin yang mendaftar langsung ke 206, namun masih berdengasi, tapi secara online tetap menerima ke SD 215. Artinya tetap menerima ya? Tetap menerima. Pendaftaran. Kalau saya di Jawa sendiri, sebenarnya juga untuk turun monitoringnya, tak selanjutnya. Secara resmi, secara Jawa, belum di Jawa Walton turun, tapi secara pribadi, masing-masing memantau di daftaran. Tentang peranan TPD di diskurannya. Tentang peranan TPD di diskurannya. Sandi Cik TV melaporkan.